Halo guys, selamat datang di Youtube Dunia Marketing Di video kali ini aku mau berbagi informasi terkait blokir atau simpanan Kok banyak banget ya sampai 2 kali simpanan atau 2 kali blokir di bank mandiri Ketika kalian mengajukan pinjaman kredit Simak video ini dan jangan di skip Nah jadi apa sih yang dimaksud dengan 2 kali blokir atau 2 kali simpanan angsuran terakhir Nah maksudnya adalah Jadi kalian itu disimpankan nih oleh pihak pang atau di blokir nih dana kalian 2 kali angsuran Misalkan kalian ambil 3 tahun berarti angsuran ke 35 dan 36 disimpankan, diblokir oleh pihak bank di kunci gitu Nggak bisa dipakai Tapi untan nantinya kedepannya ini digunakan untuk angsuran ke 35 dan 36 Jadi kalian cuma ngangsur 34 kali aja Seperti itu teman-teman Nah kok 2 kali angsurnanya kenapa nggak sekali Nah itu adalah kebijakan masing-masing bank Silahkan kalian apabila ingin memiliki blokiran 1 kali kalian bisa nego ketika pencairan kredit Tetapi kenapa sih harus di blokir bisa nggak kalau nggak di blokir Pertanyaannya seperti itu Karena kan ingin modal buat modal nih buat muter ini itu Nah sebenarnya bisa aja teman-teman nggak di blokir Asalkan kalian itu pembayarnya tepat waktu Hamin 1 sebelum jatuh tempo Misalkan jatuh tempo tanggal 10 Kalian wajibkan bayar maksimal itu tanggal 9 Karena nanti di jam 00 atau jam 12 malam itu akan terpotong angsurannya Nah kalau kalian misalkan belum ngangsur nih Jadi kan udah terhitungnya kan belum terdepet nih ya angsurannya Jadi biasanya langsung minus gitu Jadi itu adalah antisipasi Buat apa sih kegunaan dari blokiran itu Jadi antisipasi nih aku kasih tau bacorannya ya Jadi antisipasi bagi kalian yang suka bayarnya telat hari Telat hari ataupun telat bulan tuh Nah ini adalah antisipasi dari pihak bank Agar PI checking kalian tetap bagus Seperti itu teman-teman Kenapa disimpankan kalau terkait simpanan 2 kali ataupun 1 kali itu Silahkan kalian bisa nego dan itu kebijakan bank juga gitu Kalau kalian setuju nggak masalah dong Simpankan 2 kali Dihawatirkan nih di tengah jalan kalian Bener-bener lagi nggak ada dana buat ngangsur Kalian bisa pakai itu gitu Aku bilang tadi nggak bisa dibuka ya Nggak bisa dipakai Sebenarnya bisa Bisa Tapi alangkah lebih baiknya nggak dipakai buat ngangsuran terakhir gitu Karena apa? Itu adalah sebagai penilaian nih Dari pihak bank Dari marketingnya Dari pihak bank deh pokoknya Menilai kita Oh ini masih ada nih simpanannya 2 lagi Simpanannya utuh Nah ketika kalian mengajukan pinjaman bank lagi Kan ini nggak menjadi kendala Nah kalau kalian udah pernah pakai simpanannya itu kan Mungkin aja pihak bank Oh ini tuh pernah pakai Belah-belah menjadi penilaian Menjadi Bisa jadi menjadi kendala juga Ketika kalian ingin mengajukan kredit lagi Teman-teman Jadi itu untuk mengantisipasi Kalau kalian itu bayar cadangan lah Itu dana cadangan kalian Kalau kalian bayarnya telat hari Ataupun telat bulan Itu sebagai dana cadangan Untuk menutup Angsuran kalian dulu Seperti itu Jadi penting banget loh sebenarnya Kadang juga pihak bank itu Mewajibkan untuk menabung Itu juga salah satunya adalah Ketika kredit kalian donas Kalian tentunya mendapatkan tabungan nih Seperti itu Ataupun kalau kalian di tengah jalan Ternyata nggak punya uang Buat ngangsur ya Namanya usaha ya Naik turun Biasanya pakai tabungan dulu Ya seperti halnya blokiran Juga sama saja Seperti itu Jadi Terkait berapa kali blokiran Mau dua kali Tiga kali Satu kali Itu kembali ke masing-masing banknya Kembali kesepakatan kalian Dengan banknya Kalaupun tidak diblokir Ya bisa juga Asalkan kalian komitmen nih Di awal Memang bayarnya bakal Banget tepat waktu Tidak pernah telat hari Karena kalaupun telat hari Nanti misalkan nggak ada blokirannya Itu rugi di kalian Kalian tentunya Paling sampai telat bulan ya Tentunya terkena BI checking Kalaupun telat hari Sebenarnya nggak masuk BI checking Cuma Apalagi kalau sampai pihak bank itu Mengingatkan Angsuran kalian kan Itu menjadi penilaian Kalian itu sebenarnya dinilai loh Gimana pembayarannya Gimana kredit kalian Gimana kalian itu Menjelar kredit kalian Seperti itu Kalau kalian aja udah Apalagi sampai Nggak membalas BA-nya Pak bu Angsurnanya belum masuk Tapi kalian nggak ngerespon Nah itu salah satu Hal Udah penilaian negatif sih Buat kalian Dari pihak marketingnya Tentunya gitu Setidaknya kalau kalian Tepat Sorry Kalau kalian itu Mau telat hari Telat Yaudah Kalian konfirmasi Ke marketingnya Mbak Mas Saya nanti bayar Angsuran tanggal 27 Atau 25 Kalian konfirmasi Nggak masalah Pasti pihak marketing Juga akan Memberikan toleransi Untuk kalian Seperti itu Jadi terkait Blokiran Kenapa disimpan Untuk jaga-jaga Kalian ke depannya Kalau suatu saat Memang kalian Tidak bisa mengangsur Atau tidak ada uang Buat mengangsur Usahanya sedang turun Seperti itu Dan juga Kalau tidak dipakai Buat cadangan Di pertengahan jalan Itu bisa Untuk angsuran Ke terakhir Jadi kalian Angsurnya Dikurangi Seperti itu Teman-teman So mungkin Segitasi untuk video Kali ini Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Bye